Sebab dikatakan ria itu halus banget Jadi kita harus mengira-ngira ada ria, ada ria, ada ria Di saat setiap kita melakukan kebaikan Namun sepeli apapun ilmu ria itu rumusnya sederhana Yaitu Ria adalah kejahatan tersembunyi Dan ilmu ria itu ilmu yang lembut sekali Sehingga memang harus betul-betul kita serius memahami ilmu ria Agar kita tidak masuk ilayah ri Jadi ya sebab dikatakan ria itu halus banget Jadi kita harus mengira-ngira ada ria Ada ria, ada ria di saat setiap kita melakukan kebaikan Namun sepeli apapun ilmu ria Itu rumusnya sederhana Yaitu Jangan sekali-kali menunjuk ria kepada orang lain Tapi pastikan ria adalah Anda menunjuk menduga saya ria Itu selesai kunci itu Saya berdekah hari ini Jangan-jangan ada riaknya Kalau sudah jangan-jangan ada riaknya Itu memicu Anda untuk memperbaharui kembali Saya sedekah seratus juta Aduh ketahuan orang kayaknya ria Lalu bagaimana agar seratus juta yang sudah telanjur Saya sebut, lupa saya nyebut Kemarin nyumbang saya Aduh gimana itu Jangan-jangan omongan saya ria Jadi orang takut riak itu sebenarnya terbebas dari riak dia Takut, ya Allah jangan-jangan riak Sudah ketahuan bagaimana Ya gampang saja Kalau seandainya betul kita riak kemarin waktu bercerita Riak betul waktu bercerita Uh, biar dikenal sama orang Lalu setelah itu kita sadar Gimana akan saya tarik riak saya itu biar hilang Kemudian menjadi ikhlas Oh sederhana Seperti engkau dulu berbuat baik Sebanyak itu berbuatlah baik yang tersembunyi Maka memerangi riak adalah dengan kebaikan Anda sedekah satu juta ketahuan orang Bahkan tidak apa-apa Anda sebutkan Wahai hamba Allah Hari ini saya sedekah satu juta Boleh dilihat oleh semua orang Dan mungkin akan muncul benih riak Anda pangkas Melatih riak itu dengan cara begitu Anda diam-diam masuk kota amal dua juta Tidak ada yang tahu Lakukan seperti itu Jangan sampai orang salah belajar ilmu riak Gara-gara takut riak Tidak mau berbuat baik Kenapa? Daripada saya riak masuk neraka Mending tidak usah sedekah Wah ini nyungsep orang itu Salah paham tentang riak Ingat riak ke sini Jangan nunjuk ke orang Kalau ada orang misalnya menyebut amal baiknya Tidak harus riak dia Belum tentu riak Tidak perlu Anda nunjuk siapapun Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!